Serangan tengah malam TNI rebut markas OPM, dua KKB Papua terkapar tak bernyawa. Serangan mendadak yang dilakukan pasukan gabungan Teni Polri membuat terkejut anggota OPM. Selain merebut markas OPM, pasukan Teni Polri menembak mati dua anggota OPM dan menangkap lima anggota KKB Papua. Dilansir Tribun Papua.com, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka mengakui dua anggotanya ditembak mati pasukan gabungan Teni Polri. Peristiwa itu terjadi Kamis Dini hari pukul 2.52 waktu Indonesia Timur tanggal 11 April 2024 saat markas mereka di Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo diserang pasukan Teni Polri. Selain menembak mati dua orang, pasukan TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Damai Chartens juga melukai satu anggota lainnya dan menangkap lima anggota. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom menyebutkan pihaknya berduka dan mengibarkan bendera bangsa Papua Bintang Kejora setengah tiang selama sepekan. Sebi menyebutkan dua anggota pasukan TPNPB OPM yang ditembak mati itu adalah namun Senik alias Afrika Heluka dan Tony Wetapo alias Giban Wetapo. Sementara anggota OPM yang mengalami luka tembak adalah Anius Sigab, lima lainnya yakni Yul Heluka, Mas Tenus Nikson Giban, Osir, Chris Giban, dan Soli Payage ditangkap Teni Polri. Kepala Operasi Damai Chartens 2024, Kombes Faizal Ramadhani membenarkan serangan mendadak Teni Polri ke markas OPM. Kelima anggota OPM yang ditangkap kini masih dalam pemeriksaan polisi.